Kalau jadi kota kosmopolitan akan seperti apa? Kota kosmopolitan itu syarat-syaratnya harus komplit, kan? Syaratnya apa aja? Seluruh infrastrukturnya itu sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, di Bandung sudah ada kereta api cepat, tapi sekarang ada kekurangannya lagi. Apa itu kekurangannya? Kekurangannya adalah bandaranya nggak ada. Karena Bandar Udara kita, Hussein itu sudah tidak berfungsi lagi. Padahal Bandara Hussein Sastra Negara ini sudah teruji. Toh dulu ini pangkalannya milik tentara ya. Pangkalan Udara, TNI AU. Jadi kalau tentara membuat sesuatu itu tidak sembarangan, semuanya sudah teruji. Artinya Kang Banca ingin mengatakan kembalikan Bandara Hussein Sastra Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Benny Safat, di Popod Kesan. Bareng tokoh muda Bandung yang luar biasa. Beliau adalah jebolan dari Itenas. Dan beliau juga sekarang menjadi ketua ikatan alumni Itenas. Dan gelarnya masih insinyur. Seolahnya, insinyur berarti abdi toskolot. Berarti abdi toskolot. Tapi belum lah. Kalau kita lihat, tidak nampak usia 17 tahun ya. Tidak ada artinya tentang usia. Yang berarti adalah kreativitas dan semangat tinggi. Assalamualaikum Kang Banca. Namanya Kang Banca. Ya, Kang Banca ini sahabat adalah seorang yang sangat peduli terhadap kota Bandung. Beliau juga memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa terhadap kota Bandung. Karena berangkat dari perhatian, karena beliau pituin orang Bandung. Betul ya? Alhamdulillah pituin orang Bandung. Lahir di Bandung. Lahir di Bandung. Sekolah di Bandung. Sekolah di Bandung mulai dari SD. SD sampai perlukan tinggi di Bandung. Di Bandung sampai di bulan Itenas. Nah, Kang Banca, langsung saja satu pertanyaan. Bagaimana Kang Banca melihat kota Bandung sekarang ini? Kalau melihat kota Bandung sekarang ini, kota Bandung ini sebetulnya sejak zaman dulu, zaman Danlas, sampai sekarang kota Bandung tetap terkenal. Tetap terkenang dan terkenal. Terkenang dan terkenal. Nah, perbedaan yang paling krusial antara dulu dan sekarang? Bandung harus mengikuti zamannya. Jaman-jaman, jaman-jaman, gubernur Danlas, Bandung jadi pokok utama untuk jalan pos mungkin ya. Kemudian berikutnya, Asia Afrika, Bandung juga sebagai kota sentral juga. Di Asia Afrika. Jadi, Bandung harus terus mengikuti zamannya. Dan sekarang ini, ini, sudah mengikuti zamannya atau belum? Belum nih. Ya. Yang kita harapkan, Bandung itu harus menjadi kota kosmopolitan. Nah, menarik sekali nih sahabat. Kang Banca memiliki satu semangat dan satu keinginan, bahwa Bandung harus menjadi kota kosmopolitan. Kalau jadi kota kosmopolitan, akan seperti apa? Kota kosmopolitan itu syarat-syaratnya harus komplit, kan? Syarat-syaratnya apa? Seluruh infrastrukturnya itu sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, di Bandung sudah ada kereta api cepat. Tapi, sekarang ada kekurangannya lagi. Apa itu kekurangannya? Kekurangannya adalah, bandaranya nggak ada. Kan dulu ada. Bandar udara kita, Hussein itu, sudah tidak berfungsi lagi. Padahal, bandara Hussein sastra negara ini sudah teruji. Toh dulu ini pangkalannya milik tentara, ya? Pangkalan udara. Ya, pangkalan. TNI AU. Ya, AU. Jadi, kalau tentara membuat sesuatu itu, tidak sembarangan, semuanya sudah teruji. Ya. Ini artinya, Kang Banca ingin mengatakan, kembalikan Bandara Hussein sastra negara. Dengan adanya Bandara Hussein itu, artinya dari luar negeri juga cepat datang ke Indonesia. Para turis, ya. Waktu itu, Bandara Hussein itu, sehari tiga kali ke Malaysia itu, ke Kuala Lumpur pagi, sore, siang. Sekarang sama sekali nggak ada. Jangan kan ke Kuala Lumpur, Bandung, Jogja aja udah nggak ada. Bandung, Bali nggak ada. Betul, betul. Yang Bandung, Jakarta juga sekarang nggak tahu tiap ada atau tidak. Jadi, antara pulau pun sekarang sudah mulai turun, ya? Nggak ada. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Makanya kalau Kang Beni main-main ke Pasar Baru, di Pasar Baru itu, daelah Malaysia-nya kental juga. Boleh beli, 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 boleh. Boleh, sih, boleh. Karena turis Malaysia banyak. Turis Malaysia, kemudian ada Thailand juga, tapi paling banyak Malaysia. Nah, yang bisa meningkatkan PAD apa? Apakah dari sektor itu? Saya kebetulan pernah menjadi bagian dari pemerintahan kota Bandung. Jadi, sering kunjungan daerah ke tempat lain. Ada satu tempat di Indonesia itu namanya mirip kota Bandung, nih. Kabupaten Badung. Kabupaten Badung. Jadi, hanya beda N aja. Ya, beda N, tapi bedanya juga luar biasa. Kemarin ini, pas di sana, pendapatan asli daerahnya itu yang tinggi. Yang tinggi. Yang tinggi. Dan kebetulan kita diterimanya karena datangnya juga dengan Pak Wali Kota, kadang dengan Pak Wakil Wali Kota ke Kabupaten Badung itu. Mereka menerangkan bahwa PAD tinggi dari mana? Itu dari pajak kafe, restoran, dan hotel. Nah, pertanyaannya ke Kang Benny, nanya sedikit. Banyak mana hotel, kafe, dan restoran di Badung dengan kota Bandung? Pasti banyak Bandung. Kalau banyak Bandung, yakinlah. PAD kota Bandung harus minimal mencapai 10T. Mencapai 10T? 10T. Yang sementara ini, sekarang ini hanya sekitaran 3,5T. Bisa naik 7T? Bisa. 7 triliun? Bisa. Dengan adanya kunjungan-kunjungan para turis lokal saja dulu, ya? Turis lokal, turis luar. Yang paling utama itu kalau pajak itu harus ditagihnya tiap hari. Misalnya bagaimana? Nah, misalnya gini, teknisnya. Kalau kita makan saja, itu kan langsung bayar dengan pajaknya. Ada teks. Nah, teksnya itu langsung ngeling ke dinas pendapatan daerah. Bisa itu ya? Bisa. Sekarang apapun bisa, karena teknologi, teknologi, jangankan di Indonesia, bukan di Indonesia saja ya, semua perlosokan bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Kalau di Bandung gudangnya insinyur, ini juga insinyur. Dan itu bisa dilakukan. Bisa. Begitu makan, ada sekian persen pajak dari restoran, langsung masuk ke dinas pajak. Satu hal, kita punya Bank Bandung juga kurang berfungsi. Kurang berfungsi. Kenapa kira-kira? Harus ditingkatkan Bank Bandungnya menjadi Bank Devisat. Menjadi Bank Devisat. Caranya bagaimana? Di Bandung ini kan tadi yang pintarnya banyak. Yang pintarnya banyak. Yang pelaku UMKM juga banyak. Restorannya banyak. Nanti caranya dan rumusnya saya sampaikan. Bagaimana caranya tadinya Bank Umum, hanya perumda Bank Bandung menjadi Persero. Dan menjadi Bank Devisat. Dan itu bisa dilakukan. Mungkin nantinya Bank Bandung itu akan mengalahkan BJB-nya sendiri. Akan mengalahkan BJB? Saya yakin. Atau juga dengan bank-bank konvensional suasana lainnya ya? Yakin. Karena apa? Tadi PAD-nya kita bisa 10 triliun. Semua transaksi proyek di Kota Bandung itu bertransaksi di Bank Bandung. Jadi banyaklah pendapatan asli daerah yang bisa kita tingkatkan. Bukan hanya pajak. Tapi ingat, PBB harus turun. Jangan sampai pajak bumi dan bangunan itu membaratkan masyarakat. Misalnya contohnya begini. 100 meter persegi ke bawah gratis. Veteran gratis. Pensiunan. Pensiunan gratis. Tapi asal 100 meter persegi ke bawah. Artinya pajak ini dibebankan pada yang mampu. Yang dia makan di restoran, minap di hotel. Rasanya adil ya kalau begitu ya. Dan banyaklah potensi-potensi. Termasuk UMKM sendiri ya? UMKM. Bagaimana UMKM dibanak? Kalau kita melihat waktu jamannya Gojek, ojek pangkalan itu merasa susah ya bikin aplikasi Gojek. Sekarang hampir semua malah ojek pangkalan nggak ada. Artinya teknologi itu cepat. Karena dengan jamannya. Nah begitu juga dengan sekarang ini boleh dicek yang tukang dorongan aja. Mau cilok, mau cilor, mau seblak. Itu sudah menggunakan kris. Iya ya? Sekarang sudah pakai kris gitu. Transaksi 5 ribu, transaksi berapapun pakai kris. Dan itu bisa pajaknya bisa masuk ke? Nah begitu celing, langsung yang 11% itu masuk. Bayangkan. Dari kita melihat tukang gorengan aja jumlah Alphamart Endomaret itu pasti ada tukang gorengan. Betul. Kemudian tukang nasi goreng. Seblak di mana-mana. Itu kan bisa ya. Pendapatan asli darahnya. Jadi hotel jelas ya. Ojek pangkalan syret Sabtu Minggu itu diharapkan bisa 100%. Dengan apa? Dengan kreativitas seniman-seniman Bandung. Jadi banyak mengadakan event-event. Dan ini bakal menarik dari luar kota Bandung untuk menuju ke Bandung. Dan dari PAD itulah kemudian kita bisa membangun Bandung dengan jauh lebih baik. Ada bandaranya syarat utama untuk sebuah kota kosmopolitan. Kemudian juga dunia pendidikan juga bisa digratiskan sampai SMA begitu. Gratis sampai SMA. Fasilitas dipenuhi. Pelajar yang berprestasi digratiskan di perguranting. Sangat bisa. Sangat bisa. Saya kalau ngeliat ya. Mungkin ya Kang Ben ya. Kalau ngeliat Bansos tepat pada sasaran. Kalau menurut saya lebih baik jangan berpikiran Bansos. Masyarakat Bandung udah kaya aja. Ya. Masih mikirin Bansos. Jangan jadi mustahik lah. Harus jadi mujaki. Gimana caranya para masyarakat Bandung ini berpotensi semuanya. Bisa menyumbangkan. Jadi hilangkan pemikiran pemberatan Bansos gitu. Jangan sebetulnya sih. Jangan ya. Jangan. Ngapain juga. Kalau semua masyarakat Bandung sudah berdaya upaya dan ekonominya meningkat. Udah tidak perlu Bansos lagi. Dan juga termasuk penambahan sekolah ya. Tempat-tempat pendidikan. Kemudian juga infrastruktur seperti jalan ya. Jalan di kota Bandung ini termasuk lamban. Saya ada usaha. Salah satu usaha saya itu catering. Oh iya. Catering ya. Alhamdulillah hampir tiap bulan paling telat atau dua minggu sekali itu mengadakan pelatihan. Sudah dua tahun nih. Setiap pelatihan itu yang datang yang kita latih gratis itu antara 100 sampai 150 orang. Dan ini menghasilkan UMKM-UMKM. Kalau kita punya. Ya pun ternyata. Ada banyak pengusaha yang lebih dari saya. Lebih hebat. Kalau mereka melakukan itu juga. Berapa banyak UMKM-UMKM yang tercipta jadi pengusaha-pengusaha kecil menengah di kota Bandung. Artinya tidak perlu Bansos lagi. Tidak usaha Bansos lagi. Tidak perlu. Nah sekarang punya catering ya. Berapa banyak karyawannya? Ada karyawan tetap ada 60. Ada 60. Kabarnya. Alhamdulillah. 60 itu kabarnya 80% adalah mereka yang defable. Betul? Ya. Ini saya dengar-dengar saja nih gosip. Katanya Pak Panca ini memiliki satu perusahaan catering yang 80% karyawannya defable. Ya. Kenapa pilih defable? Bukannya itu menyulitkan. Siapa lagi kalau bukan kita yang mengaktifkan mereka. Oh luar biasa. Mulia sekali Bapak ini ya. Sudah ganteng. Nanti kapan-kapan Pak Benny datang ke dapur kita. Di dapur Tuhan nih. Yang ada hanya cetek-cetek-cetek aja. DATN ngobrol. Tapi mereka itu bukan hanya jadi peker ya. Jadi chiefnya. Oh jadi chiefnya. Udah jadi chiefnya semua. Bukan hanya peker ya tapi chiefnya. Chief. Dan mereka dilatih. Dilatih. Mereka dilatih oleh Pak Panca bersama mereka. Kemudian dijadikan karyawan nih. Karyawan. Kalau ada yang defable juga. Kita mengadakan pelatihan di Surialaya. Di dapur satunya lagi. Itu gratis Pak Kang Benny. Oh gratis. Mangga warga Bandung. Kalau kita. Cuman kami masih baru bisa melatih memasak. Memasak itu dari mulai kue, makanan barat dan sebagainya. Dan dilatih bagaimana bisnisnya juga? Ya. Sekarang kan dunia internet ya. Dunia online begitu. Dilatih juga bagaimana memasakkan melalui online ya? Nanti kapan-kapan datang ke pelatihan Hanan, Hanan Akademi di biasa kita kerjasama dengan Kadin Kota Bandung. Dilaksanakan di gedung Kadin. Ya minimal dua minggu sekali lah. Itu mereka yang datang ke pelatihan dari mana? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Dari seluruh kota Bandung? Jawa Barat. Jawa Barat ya? Kalau di Bandung ini alumni Hanan ini hampir mencapai 4.000. Wow. 4.000 orang. 4.000 orang. Dan itu tercatat. Ada grup WA-nya semua. Nah ini sahabat, di Kota Bandung kan sedang gencar-gencarnya dan akan diadakan perhelatan yang luar biasa. Pemilihan Wali Kota Bandung. Kok mau Bami Ijen dan Wali Kota Bandung? Obat Rebum atau sidiknya tanpa milih. Ece stabilitas. Kalau kita berpikiran mudah-mudahan kalau ibu-ibu bisa ini keluarga sejahtera. Ya. Karena itu adalah fundamental ya. Kebutuhan dasar lah begitu. Kalau semua ibu-ibu berdaya guna, hampir banyak semua UMKM tercipta, Kota Bandungnya juga akan keluar. Pertanyaan saya tadi. Kalau Kang Panca kemudian didukung oleh warga Kota Bandung, jadi Bandung satu, jadi Wali Kota Bandung. Siap. Masih ranggu-ranggu. Siap gak? Kepeduliannya sudah ada. Perhatiannya sudah ada. Konsepnya untuk menjadikan Bandung sebagai kota kosmopolitan juga sudah ada. Apa meneh? Nanti juga saya akan tanya bagaimana untuk membuat konsep pendidikan di Kota Bandung. Sekarang kan dengan zonasi. Waduh, liur pisang. Nah, sebelum ke sana. Siap gak jadi Wali Kota Bandung? Setiap kegiatan itu dimulai dengan niat. Kalau niatnya itu niat baik, insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Jadi bagaimana pekerjaan itu, amal itu tergantung pada niat. Niatnya Kang Panca awalnya ingin memajukan masyarakat. Memajukan masyarakat. Tidak ada yang lain ya? Tidak ada ya. Istilahnya gini. Kalau ditanya sama teman-teman, Kang Panca sekarang kenapa sibuk sana sibuk? Kan sebenarnya sudah cukup kan? Ya cukup lah untuk diri sendiri sih. Anak dua-duanya dokter. Sudah cukup lah. Dua-duanya dokter. Kakak beradik ada lima. Ya, kakak beradik laki-laki semua. Dan ini juga ada gosip juga ini. Ganteng, sukses, gelarnya insinyur. Berarti budak bahula, budak air sama insinyur, da'este. Tapi ada satu hal. Lima adik beradik, kakak beradik, laki-laki semuanya, tapi tidak merokok. Betul ya? Ya alhamdulillah dari tahun 1966. Dari tahun 1966? Ya tidak merokok. Atau secara lahir. Jadi dulu ayah saya itu TNI, TNI AU. Sambil merokok, ini contoh jelek ya. Anak-anak gak boleh ikutan. Sehari tujuh bungkus. Jadi anak-anak ini, ini contoh yang jelek, jangan diikuti. Sambil merokok. Tapi alhamdulillah, anak laki-laki berlima, semua tidak merokok. Aduh, saya juga sebetulnya tidak merokok. Ayu nama. Luar biasa ya. Tidak merokok, padahal anaknya, adik beradik, laki-laki semua, tidak merokok, padahal ayahnya merokok berat sehari tujuh bungkus. Tapi itu menular begitu. Karena sepenuhnya itu. Kenapa dilarang keras gitu, ada hukuman berat? Ayah saya sambil bilang, kalau kalian sudah punya uang, nanti bekerja, boleh merokok. Tapi lebih baik, tidak merokok. Nah, dari kakak yang pertama, kakak yang pertama itu kebetulan dokter, dia tidak merokok. Yang kedua juga, tidak merokok juga. Dulu di DIN SOS, kakak saya nomor dua itu. Nomor tiga itu, eksekutif juga. Dulu Presiden Lapindo, yang nomor empat itu general, kebetulan general dokter juga. Tidak ada yang merokok. Tidak merokok. Saya, masa yang nomor lima merokok? Tentu ingin, masa sudah tahu. Padahal, waktu istri saya juga dokter, jadi benar-benar enggak ada. Jadi, lingkungannya tidak menunggu untuk merokok. Saya juga sebetulnya, waktu di rumah dekat pom bensin, tidak merokok. Oh, gitu ya? Saya, saya. Ya, ini adalah, boleh jadi ya, kalau boleh saya sebut, malu langkah, sukses, punya perusahaan, mantan pejabat di kota Bandung ya, kemudian juga, perusahaannya juga jalan, punya kepedulian terhadap anak-anak defable, dan terbukti sekarang sudah bekerja. Eh, tadi itu udun, apalagi alkohol ya? Oh, enggak. Apalagi alkohol. Wah, dambaan, dambaan. Alkohol itu kalau mau disunik aja. Biasanya kan, dikasih alkohol tuh. Nuju orang rokok aja. Itu, di persian. Jadi, lainnya tidak pernah. Maksudnya, jadi alkohol gitu, ngilum, enggak pernah ya? Luar biasa. Jadi, kalau dulu, teman-teman, saya, kebetulan dari SD di Bandung, SD Cujung, SMP 7, SMA 5, pas, bisudah lah jaman. Itu hanya, hanya beberapa orang lah, di kelasnya hanya saya aja yang tidak merokok. Semua pas, lulusan tuh pada ngerokok, gagah kan. Waktu di SMA kan, enggak boleh di SMA. Jadi, apalagi ya? Belum dijawab ini. Siap jadi wali kota Bandung. Bandung sedang, sekarang ini, kota Bandung ini, sedang memerlukan, seperti Kang Panca. Gini, memang, kan Benny, yang tahu, masalah rumah tangga itu, orang rumah tangga itu. Orang Bandung. Orang Bandung. Jadi, masalahnya sudah tahu. Solusinya juga mungkin sudah tahu. Tapi kalau, masalah rumah tangga, misalnya, ibu, bapak, anak, itu tuh yang menyelesaikan orang luar. Pasti pecah itu. Karena, nanya dulu kan. Biasanya, memihak salah satu, memihak salah dua gitu ya. Tapi kalau, yang menyelesaikan keluarga itu sendiri, dia sudah tahu masalah. Kekacauannya di mana, harusnya di mana. Macetnya kenapa, BPJS enggak jalan di mana-mana, kenapa. Misalnya, cara, mendapatkan web, pelayanan baik di mana, jonasi harus. Ya, semuanya. Karena, dia tahu, asal-asalnya. Ya. Sudah ada kode, sebetulnya, barusan. Kodenya keras. Harus orang Bandung sendiri, yang menyelesaikan kota Bandung. Macet tadi bilang, saya orang Bandung pituin. Opat rebu, jebolan dari Hanan Academy, kemudian juga, karyawan-karyawan yang asalnya, dididik, kemudian menjadi karyawan, sudah cukup lah. Kalau jadi Dewan Mat, tos tangan ya, jadi anggota Dewan Mat. Siap lah ya. Kalau ada yang mendukung. Ya, harus siap. Siap, siap. Harus siap. Ketika negaramu manggil, maka sebagai warga negara yang baik, harus tampil. Karena saat ini memang Bandung, boleh jadi, sedang menantikan, orang-orang kreatif, yang berpikiran, jauh ke depan. Seperti tadi, Bandung akan dijadikan, kota kosmopolitan. Salah satunya, harus punya bandara. Ya. Kemudian, transportasi umum, transportasi umum, atau transportasi masal, yang harus layak. Like. Harus like. Gitu ya. Like, share, and subscribe. jadi, transportasi masal juga harus, harus dibenahi. Wajib. 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 Karena gini, kalau saat, saat sekarang ini, kasihan, yang memakai, apa, transportasi umum, itu mahal. Mahal. Mahal dan tidak nyaman. Mahal dan tidak nyaman. Dan, kemudian, yang punya kendaraan juga, akhirnya, berkendaraan. Memacetkan jalanan. Saya kebetulan, di daerah, Sepertman, Gedung Sate, rumah. Mau keluar rumah juga, sudah susah. Terus macet. Terus macet. Apalagi sore, gitu ya, sudah susah. Nah, artinya, transportasi masal ini, yang harus, kita galakkan. Tapi, yang nyaman, untuk, kita-kita juga. Ya. balik lagi ke mana? PAD-nya harus besar. Nah itu, PAD-nya itu harus tinggi. Tapi, kalau tadi sampai nambah 7 trioyun, bisa ya? Bisa. Kita hitung-hitung aja. Penduduk kota Bandung, 2 juta setengah. Ya. 2 juta setengah. Taruhlah yang, yang sering, makan itu, 100 ribu orang. Ya. Perhari. Perhari. mau mencapai 10 T, itu kan tinggal dibagi-bagi aja. Ya, Itu juga ya. 100 ribu orang saja perhari. Bisa. Kemudian, tadi, target turis masuk ke Bandung. Event-event banyak. Seperti Kang Beni, Seniman, ngadakan di mana. Dan itu dipromosikan. Ya. Karena kan ada IG, Twitter, dan sebagainya, se-Indonesia itu keluar. Ya. Dan menuju Bandung, selain udara, itu ada aksesnya. Hanya udara yang gak ada. Saya pernah, pernah ke, sebelum puasa, ke Gunung Bromo. Itu Alhamdulillah, saya ini semua yang ada di sana, yang turis Cina. Saya nanya, dari sini ke mana? Dari sini, kalau gak ke Jogja, langsung Jakarta. Nah, ke Bandung. Ke Bandung gak ada pesawat, Artinya apa? Itu, pesawat. Menjadi kendala. Kendala. Sedangkan turis yang paling banyak, di Indonesia sekarang, Cina. Tanpa musim. Di Bali itu, masyarakat Cina juga. Kalau dulu orang Jepang, Australia banyak, sekarang Cina. Mungkin karena penduduknya, 2 miliar. Jadi, Kamu mana-mana. Kamu mana-mana. Dikasih 100 ribu orang juga. Terima, Bandung. Nah, Bandung akan menjadi, harus menjadi, kota kosmopolitan, tapi punya, beberapa persyaratan tadi. Satu, punya bandara yang aktif. Dan Bandung punya, bisa dikembalikan lagi sebetulnya. Ada kebijakan politik ya. Punya tentara, misalnya sastra negara. Daripada sekarang di Kertajati, orang jadi males kan? Males. dari Kertajati ke Bandung, jauh lagi lalakonate. Coba bayangin, Kerawang aja, pengen punya bandara. Pasang Bandungnya, udah ada bandara, dihilangkan. Dihilangkan. Kumaan kan. Apalagi saya, keluarga TNI AU ya. Oh, betul ya. Sudah biasa di bandara. Dulu punya, bisnis di situ juga. Iya. Ilang juga kan? Iya. Yang kedua, punya, apa tadi? Kosmolitan ke? Sarana transformasi masal. Dua saja terjawab. Ini sudah, indeks kebahagiaan warga kota Bandung akan, akan melonjak tinggi. Sekarang, di Bandung ini, ya Alhamdulillah ya, taman-taman sudah ada. Cuman harus perlu ditingkatkan. Coba bayangin, pengamain banyak. Pengamain banyak. Kalau di setiap taman itu, ada panggung kecil, di pinggir-pinggirnya kan udah ada, apa, yang dagang ya. Iya. Lagunya enak, dibina oleh 59 Bandung. Artinya kan, keramean di mana-mana. Betul, betul. Di ujung berung, tamannya dibanyakin, bukan hanya di alun-alun, di Cibiru dibikin. Jadi merata di kota Bandung. Bisa jadi kampung seni itu, benar-benar terjadi ya. Dulu-dulu, hanya keinginan saja. Angerwe teka laksanakundi. Di ujung berung kan ada, apa, Benjang. Kemudian di mana ada, ada satu kebudayaan, atau kesenian apa. Ini akan jadi luar biasa, menjadi, apa, destinasi wisata yang mengasihkan. Solo, Solo. kalau kan Benny pernah ke Solo, udah berbeda dengan Solo yang zaman dulu. Solo itu Sabtu Minggu, event di mana-mana. Saya beberapa kali, kalau, ya karena senang melihat perkembangan kota. Sering datang ke Solo, ke Jogja, Cirebon aja udah berbeda. Solo itu Sabtu Minggu, eventnya di mana-mana. Turisnya banyak. Turis lokal, turis luar. masjid bagus, masjid bentuk-bentuk bagus. Di kita juga bagus nih, Masjid Al-Jawa. Tapi akses. Jadi, infrastruktur nggak cepat. Akhirnya kan kemancetan di mana-mana. Nah, event-event itu, kalau kita melihat, walaupun Solo itu hanya tiga kecamatan. Cuman, yang bagus itu lebih baik kita copy paste aja. Kenapa tidak ya? Kenapa tidak? Jadi, event banyak, UMKM akan meningkat. Betul. Pengusaha-pengusaha di Bandung, akan lebih banyak lagi. Berarti Bancas tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi. Sudah tidak menjadi mustahik. Orang Bandung harus jadi muzaki. Dari jongos jadi bos. Betul. Ya. Sekali lagi, Anda silakan komen di kolom komentar. Pantaskah, layakah seorang Kang Panca menjadi wali kota Bandung. Dengan konsepnya, dengan semangatnya, dengan perhatiannya terhadap kota Bandung. Silakan tulis di kolom komentar. Tapi, nanti ada part 2, saya ingin menguliti konsep beliau tentang dunia pendidikan kota Bandung, dan bagaimana caranya Bandung bebas banjir. Dulu itu, Kang Panca, yang namanya Jalan Insinyur Haji Juanda, Dago, Rausen lah, Jalan intelek, sehingga jalan beragadi. Tapi, tahun 2000-an ke sini, terjadi banjir, sehingga susukan, sehingga sungai. Nah, ini kan pasti ada tata kelola yang salah. Tapi, nanti di part 2, sahabat, Saya kebenaran Insinyur Sipil Transportasi. Nah, kalau ini, Insinyur Sipil bidang transportasi. Kita akan kuliti itu ya, karena indeks kebahagiaan warga itu akan dimulai dari satu sarana lalu lintasnya yang nyaman, kemudian juga pendapatannya yang cukup, gitu kan. Badan ondiri ya, mulai ya Pinjol, mulai ya Bang Emok di Kota Banung, ngerakkan pisang. Wari Kota Banung yang mendatang, masih kena ya Pinjol, masih kena ya Bang Emok, ngesan, ngerakkan pisang. Jadi, karena pengusaha-pengusaha banyak di Kota Banung. Ya, banyak cara untuk menaikkan taraf kehidupan warga Kota Banung. Itu saja, nanti kita ketemu di part 2 masih bersama Kang Panca. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!